Negara yang sangat gila bola, namun tidak masuk piala dunia. Kalimat itu mau tidak mau harus kita telan, mengingat negara kita tercinta Indonesia, yang hingga saat ini masih tertatih-tatih untuk berebut masuk ke jajaran negara yang bergulat di ajang piala dunia. Namun menghadapi kualifikasi kali ini, sang juru taktik Shin Tae-yong rupanya tidak main-main. Keseriusannya dalam mencapai target lolos kualifikasi, membuatnya meracik berbagai strategi permainan dalam menghadapi setiap laga. Seperti apa kesungguhannya? Mari kita bongkar! Lati Timnas Indonesia Shin Tae-yong ternyata memiliki mimpi besar untuk squad Garuda. Langkah pertamanya untuk mewujudkan ambisi tersebut, dengan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Ambisi besar Shin Tae-yong ini dibocorkan oleh pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Ahmad. Pemain klub Malaysia Johor Darul Ta'zim itu mengungkapkan, bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut memulai ambisi mulia buat tim merah putih. Dia mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut memulai ambisi mulia buat tim merah putih. Menurutnya, Shin Tae-yong memang ingin bisa membawa Timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia. Diakini hal ini bisa terjadi dan diwujudkan apabila semua pihak bekerja keras untuk bisa tampil di ajang ini. Bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan karena saat ini, peluang Timnas Indonesia juga terbuka lebar. Timnas Indonesia juga memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini karena pada edisi terbaru akan berbeda dari turnamen sebelumnya. Pesa sepak bola terbesar di dunia ini akan menambah peserta menjadi 48 tim. Untuk posisi Asia sendiri, mendapatkan slot cukup besar yakni 8 tim yang bisa lolos daripada sebelumnya, hanya 4 negara. Selain itu akan ada satu tim lainnya yang bisa diambil dari playoff antar konfederasi. Benar saja, persiapan matang itu kini mulai tampak. Pada pertandingan pertamanya, Timnas Indonesia telah meraih keberhasilan besar dalam putaran pertama, kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia, dengan agregat skor 12-0 atas Brunei Darussalam. Hal yang sangat membanggakan, tentu saja ini menjadi langkah awal yang sangat baik bagi skuad Garuda dalam memulai perjalanannya. Ini fokus mereka beralih ke babak kedua, di mana mereka akan bersaing di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Namun untuk melangkah lebih jauh, PSSI perlu mencari pemain tambahan yang bisa membantu memperkuat skuad Garuda. Salah satu cara yang mereka tempuh adalah dengan memperkuat tim melalui naturalisasi pemain, terutama mereka yang bermain di luar negeri terutama di Eropa. Sejauh ini program naturalisasi yang dipimpin Sinteyong berjalan baik dan diharapkan ada tambahan lagi, sebelum babak kedua dimulai pada 16 November 2023 dan akan berakhir pada 11 Juni 2024. Saat ini Sinteyong telah menunjukkan minatnya dalam memperkenalkan pemain-pemain bertahan ke dalam skuad melalui naturalisasi. J.I.Zes Yang pertama adalah J.I.Zes. J.I.Zes adalah pemain keturunan Indonesia yang kini bermain di seri B 2023-2024 bersama Venesia. Untuk J.I.Zes yang bisa dikatakan sudah memulai program naturalisasi. Sebuah pemain berusia 23 tahun tersebut sudah datang ke Indonesia untuk menemui ketua umum PSSI Erick Thohir, sekaligus melengkapi berkas tambahan yang dibutuhkan dalam proses naturalisasi. Beberapa hari lalu, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga juga mengatakan proses naturalisasi J.I.Zes sudah sampai di Kemenkumham. Jadi tinggal menunggu waktu untuk membuat J.I.Zes menjadi warga negara Indonesia atau WNI dan akhirnya memperkuas skuad Garuda. Nathan Joy On Selanjutnya ada Nathan Joy On. Nathan menyempatkan diri, menonton langsung negatif umum nasi Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Utama Glora Bung Karno SUGBK Jakarta Indonesia. Dia pun nonton bersama ketua PSSI Erick Thohir. Nathan sendiri adalah pemain dari Swansea City. Sejauh ini pun, proses naturalisasi Nathan dikabarkan berjalan lancar oleh Sinteyong. Kevin Dix Sinteyong lagi-lagi meminta pemain bertahan untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Salah satu yang sedang diproses untuk dinaturalisasi itu adalah Kevin Dix. Perlu diketahui, Dix adalah pemain FC Copenhagen yang mentas di divisi pertama Liga Swedia. Dia bermain sebagai back tengah, tapi juga bisa dimainkan sebagai fullback. Dix lahir di Belanda pada 6 Oktober 1996. Pemain manusia 27 tahun tersebut memiliki banyak pengalaman yang bisa membantu tim nasi Indonesia. Seperti Dix, pernah bermain di Liga Italia bersama Florentine dan Empoli. Hingga Liga Belanda bersama Feyenoord. Laga selanjutnya, tim nasi Indonesia akan melawat ke markas tim nasi Irak di match day pertama Grup F, babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sesuai jadwal, laga tim nasi Irak versus tim nasi Indonesia pada pertemuan pertama ini. Bakal dilangsungkan di Basra Internasional Stadium Irak, Kamis 16 November 2023. Sebagai informasi, proses naturalisasi Jai Ides dan Nathan Joion untuk mendapatkan status warga negara Indonesia atau WNI masih berada di tahap awal. Gabarnya proses naturalisasi Jai Ides masih di tahap Kemenkumham. Sebab demikian, pemain Venezia dan Nathan Joion takkan mungkin bisa tampil di Liga 1 melawan Irak. Sudahnya diprediksi baru bisa memperkuat tim nasi Indonesia di match day ketiga melawan Vietnam pada Maret 2024. Sinta Yong pun kemungkinan akan memanfaatkan skuad yang ada saat melawan Irak. Juru taktik asal Korea Selatan itu diprediksi menerapkan formasi 3-5-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang tim nasi Indonesia bisa diisi Nadeo Argawinata yang tampil apik saat membela skuad Garuda maupun Borneo FC. Beralih ke tiga back sejajar, Sinta Yong kemungkinan besar memplot Rizky Rido, Jody Amat, dan Elkan Bagot. Sementara itu di posisi wingback kanan ada Sandy Wolf. Yang saya ini pati nama di wingback kiri yang akan lebih sering membantu penyerangan. Beralih ke sektor lini tengah, Sinta Yong bisa mengandalkan Webb Mark Plokk dan Ivar Jenner sebagai gelandang sentral. Kata Marcelino Ferdinand sebagai playmaker. Untuk dua pemain terdepan bisa diisi duet Rafael Surik dan Ramadan Sananta. Tentu saja harapan besar juga menggantung pada pemain-pemain yang tengah dalam proses naturalisasi ini. Karena mereka memiliki potensi untuk memperkuat tim nasi Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Dengan upaya sungguh-sungguh dan kontribusi dari para pemain naturalisasi ini. Semoga Garuda dapat meraih keberhasilan lebih besar di masa depan. Thanks for watching! Terima kasih telah menonton!